Korps Marinir dan Angkatan Laut Amerika Serikat mulai latihan Kooperation of Float Readiness and Training Indonesia 2022 bersama TNI Angkatan Laut dan Korps Marinir RI. Latihan ini dilakukan di Surabaya pada Rabu 7 Desember 2022 dan dicadwalkan akan berlangsung hingga 21 Desember mendatang. Latihan Maritim Bilateral Bersama atau LATMA Carat Indonesia bakal dilangsungkan baik di darat di Surabaya maupun di Laut Jawa. Iterasi Carat Indonesia 2022 sebagian besar akan fokus pada operasi amfibi dengan pusat komando dan kendali bilateral darat yang terdiri dari anggota militer Indonesia dan Amerika Serikat. LATMA ini akan menampilkan tiga fase berbeda selama dua minggu ke depan. Fase pertama akan lebih banyak berlangsung di ruang kelas dengan serangkaian pertukaran pakar materi pelatihan. Fase kedua akan mencakup aplikasi praktis dari informasi yang dibagikan saat pertukaran di dalam kelas serta mendirikan pusat komando dan kendali bilateral. Sedangkan pada fase ketiga, pusat komando dan kendali bilateral akan mengendalikan operasi pendaratan di laut dan pantai oleh pasukan Indonesia dan AS yang berpartisipasi. Terima kasih telah menonton!